Hai Sobat BKN, pelaksanaan seleksi calon bagaimana negeri sipil sudah mencapai tahap pengumuman kelulusan, di mana hasilnya terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Pertama-tama, kami ucapkan selamat bagi kalian yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi CPNS ini. Ingat, yang amanah ya! Panitia Seleksi Nasional memberikan opsi sanggah bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi dan merasa ada ketidaksesuaian dari hasil seleksi. Prosesnya melalui situs ssn.bkn.go.id. Setelah melakukan login, maka akan muncul keterangan notifikasi bahwa peserta dinyatakan tidak lulus seleksi. Muncul tombol ajukan sanggah, jika peserta ingin mengajukan sanggahan. Mohon pastikan batas waktu atau tanggal akhir masa sanggah, karena jika sudah melewati akhir masa sanggah, maka tombol ajukan sanggah tidak akan muncul. Peserta diminta untuk mengisi keterangan perihal sanggah. Jika peserta dengan jabatan guru, maka pada perihal sanggah akan muncul pilihan menyanggah nilai serdik. Namun jika bukan jabatan guru, pilihan tersebut tidak akan muncul. Untuk instansi yang memiliki SKB non-CAT, maka muncul pilihan metode SKB yang digunakan. Pilih yang sesuai, lalu isi keterangan sanggahan pada kolom alasan sanggah. Kemudian peserta diminta untuk mengunggah bukti sanggah dengan format jpeg atau pdf. Pastikan data yang diinputkan sudah sesuai, dan peserta dapat mengakhiri proses sanggah. Peserta yang sudah pernah melakukan sanggahan tidak dapat melakukan sanggahan kembali. Silahkan menunggu jawaban dari instansi yang dilamar oleh peserta. Sesuai dengan peraturan BKN no.14 tahun 2018, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk melakukan pemberkasan. Saat ini pemberkasan dilakukan secara daring melalui situs ssn.bkn.go.id. Sebelumnya, peserta diharuskan untuk mempersiapkan beberapa dokumen. Di antaranya, pas foto terbaru, dengan pakaian formal dan menggunakan latar belakang warna merah. Yang kedua, scan ijasa asli untuk lulusan dalam negeri. Atau ijasa penyataraan dikti untuk lulusan luar negeri. Dan tentunya persiapkan transkrip nilai asli kalian. Yang ketiga, scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditempel materai dan ditandatangani. Lalu yang keempat, surat pernyataan tidak mengajukan pindah selama 10 tahun, bermaterai, dan ditandatangani juga. Oh iya, beberapa instansi mungkin menambahkan syarat surat pernyataan lain. Baca, cermati, dan persiapkan dengan baik. Oke? Selanjutnya yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pastikan masih berlaku ya. Keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Jadi, bisa dari misal puskesmas atau rumah sakit pemerintah ya. Yang ketujuh, surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba. Yang berasal dari unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah. Berikutnya yang ke delapan, bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini khusus bagi kalian yang memiliki pengalaman kerja ya. Oke, yang terakhir, daftar rewis hidup atau DRH. Yang sudah bermaterai dan ditandatangani. Nah, terus bagaimana membuat DRH-nya? Login melalui situs shcn.bkn.ku.id Setelah login, muncul pilihan apakah peserta ingin melanjutkan mengisi DRH atau mengundurkan diri. Jika peserta memutuskan untuk mengundurkan diri, maka peserta diharuskan untuk mengunggah surat pengunduran diri. Tapi harapannya tentu kalian jangan mengundurkan diri ya. Oke lanjut. Pertama, peserta diharuskan mengunggah pas foto yang sudah dipersiapkan. Ingat, pakaian formal dan latar belakang merah dengan ukuran 100-200 KB. Berikutnya akan tampil biodata sesuai yang pernah peserta isi ketika melakukan pendaftaran. Pada bagian ini, beberapa kolom isian sudah tidak dapat diubah. Namun, peserta diberi kesempatan untuk merubah beberapa data yang ada. Nah, pada kolom nama, peserta diwajukan mengisi nama sesuai dengan ijazah yang digunakan saat pendaftaran. Tanpa menyematkan gilir. Sementara, untuk gilir sudah disediakan kolomnya tersendiri. Lengkapi data lain yang dapat diubah seperti email, status perkawinan, dan nomor telpon. Berikutnya, peserta diarahkan untuk mengisi alamat. Isi alamat yang sesuai ya. Nah, dalam hal tidak ditemukan nama kelurahan atau desa, kalian bisa pilih lainnya. Lalu, isikan nama kelurahan atau desa yang sesuai. Isi semua kolom. Jangan ada yang ketinggalan. Dan ingat, selalu baca dan cermati setiap ketentuannya. Isi setiap data diri kalian dengan benar. Jika sudah terisi semua, selanjutnya kita akan menuju menu pendidikan. Di sini sudah terisi pendidikan yang peserta gunakan ketika mendaftar, yang bisa diubah untuk dilengkapi. Perlu diketahui, peserta tidak dapat menambahkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang digunakan saat mendaftar CPNS. Selain itu, jika peserta memiliki dua ijasa dengan tingkat pendidikan yang sama, semisal memiliki ijasa S1 akutansi dan S1 teknik informatika, sementara yang digunakan mendaftar adalah S1 akutansi, maka hanya ijasa S1 akutansi tersebut yang bisa ditambahkan. Pastikan, data terisi sesuai dengan dokumen ijasa kalian ya. Selanjutnya, ada menu kursus atau pelatihan. Peserta dipersilakan mengisi jika pernah mengikuti kursus atau pelatihan. Apabila penyelenggara adalah instansi pemerintah, isi sesuai nama instansinya. Jika tidak, maka bisa dikosongkan saja. Setelah terisi semua, maka selanjutnya menuju ke menu pekerjaan. Pada menu ini, peserta dapat mengisi dengan riwayat pekerjaan yang pernah dijalani. Sama seperti sebelumnya, apabila pernah bekerja di instansi pemerintah, maka dapat mengisi kolom berikut sesuai nama instansi. Jika tidak, maka kosongkan saja. Terdapat menu penghargaan dan prestasi yang bisa diisi apabila peserta memiliki. Setelah itu, menu keluarga. Pada menu ini, jika anggota keluarga merupakan pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil, maka dapat mengisi kolom NIP, yang mana nantinya akan muncul keterangan sesuai dengan database kepegawaian yang ada. Sekali lagi, selalu pastikan seluruh kolom yang diwajibkan untuk diisi sudah terpenuhi semua, dan pastikan data yang diisikan sudah sesuai. Oke, berikutnya menu riwayat organisasi. Dapat diisi sesuai riwayat organisasi yang pernah diikuti. Selanjutnya, keterangan lain-lain. Nah, pada bagian ini, peserta diharuskan mengisikan data-data nomor surat SKCK, surat keterangan catatan kesehatan dan rohani, dan surat keterangan bebas narkoba. Cermati kolom isian ini, agar tidak salah input ya. Setelah selesai mengisi data-data, kemudian pada menu unggah dokumen, peserta diarahkan untuk mengunduh dan mencetak DRH perorangan dan DRH riwayat. Periksa kembali data-data dengan cermat dan teliti. Jika masih ada yang salah atau belum terisi, peserta dapat kembali ke menu di mana terdapat kesalahan isian. Pastikan kembali data sudah benar. Jika sudah, maka peserta siap untuk mencetak dokumen ini. Oh iya, ada hal penting yang jangan sampai terlewat. Pada dokumen DRH yang sudah disetak, terdapat kolom isian keterangan perorangan yang wajib ditulis tangan dengan huruf kapital dan menggunakan tinta warna hitam. Setelah hasil cetakan DRH selesai ditandatangani, peserta diwajibkan untuk melakukan scan atau pindai terhadap dua dokumen tersebut, digabung dan dijadikan satu file. Hindari memfoto dokumen dengan kamera handphone. Usahakan dengan alat scanner. Selain itu, pastikan dokumen yang sudah discan dapat dibaca dengan baik, berformat PDF, dan berukuran antara 100 hingga 500 KB. Selanjutnya, mengunggah dokumen. Yang pertama, file scan ijasa. Sekali lagi, ini ijasa asli ya. Kemudian, scan transkrip nilai. Nah, pastikan ijasa dan transkrip nilai adalah yang kalian gunakan saat melamar CPNS. Berikutnya yang ketiga, file surat pernyataan 5 poin, dan surat pernyataan yang dipersyarakan oleh masing-masing instansi, sudah diberi materai dan ditandatangani. Serta pastikan sudah digabung menjadi satu file. Contoh suratnya bisa kalian tuduh di sini ya. Lalu berikutnya, scan SKCK. Pastikan masih berlaku ya. Yang kelima, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, pada kolom scan bukti pengalaman kerja ini, khusus bagi peserta yang memiliki bukti pengalaman kerja, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak memiliki, maka bisa dikosongkan. Dan yang terakhir, daftar rewet hidup. Ingat, dua dokumen tadi dijadikan satu file ya. Peserta dapat memastikan lagi apakah file yang sudah diunggah sudah sesuai dengan mengerik tombol lihat. Jika semua persyaratan sudah dilengkapi dan semua data yang diberikan sudah benar, maka peserta dapat mengakhiri proses pengisian di era ini. Maka akan muncul notifikasi yang memastikan apakah keseluruhan data sudah sesuai. Peserta tidak dapat lagi melakukan perubahan data jika data sudah dikirim. Jadi, pastikan sudah sesuai. Sekarang, proses pemberkasan digital sudah selesai. Selanjutnya, panitia seleksi dan PKN akan memproses dokumen yang sudah diunggah. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian dan selalu menebar kebaikan. Kompetisi seleksi CPNS ini bukanlah hal yang mudah. Hasilnya adalah sebuah amanah. Bagi yang belum berhasil dalam seleksi ini, akan selalu ada banyak cara untuk berkontribusi pada negeri. See you on top, pejuang. Terima kasih telah menonton!